Sejak pulau tersebut ditinggalkan oleh penduduknya, memang semua bangunan dibiarkan begitu saja. Seiring berjalannya waktu, bangunan yang ada di sana pun mulai runtuh. Banyak pengunjung yang mengaku jika mereka mendengar suara-suara misterius yang sulit dijelaskan. Hai guys, selamat datang di channel My Story. Tahu gak sih guys, selain hutan Aokigahara, ternyata Jepang memiliki sebuah pulau bersejarah yang kini bagaikan pulau mati. Pulau Hashima adalah pulau tak berpenghuni yang berada di lepas pantai di Jepang. Nah, mau tau gimana story-nya? Sebelum itu, mau ngingetin lagi nih, jangan lupa buat support channel ini ya, dengan cara klik tombol like dan subscribe. Supaya channel ini bisa berkembang dan bisa selalu ngasih info menarik buat kalian semua. Penasaran kan gimana sejarah dari pulau ini? Yuk, disimak sampai habis. Pulau Hashima berarti pulau berbatasan. Umumnya disebut Gunkajima, berarti pulau kapal perang. Pulau ini adalah salah satu dari 550 pulau tak berpenghuni di prefektur Nagasaki, sekitar 15 km dari kota Nagasaki. Pulau ini pernah berpenghuni antara tahun 1887 hingga tahun 1974 dan dijadikan sebagai lokasi penambangan batu bara. Pada tahun 1890, perusahaan Mitsubishi membeli pulau tersebut dan memulai proyek untuk mendapatkan batu bara dari dasar laut di sekitar pulau tersebut. Lalu, pada tahun 1916, mereka membangun beton besar yang pertama di pulau tersebut. Sebuah blok apartemen dibangun untuk para pekerja dan juga berfungsi untuk melindungi mereka dari angin topan. Jumlah penduduk pulau ini membengkak pada tahun 1959. Dengan kepadatan penduduk waktu itu mencapai 835 orang per hektare untuk keseluruhan pulau ini. Sebuah populasi penduduk terpadat yang pernah terjadi di seluruh dunia. Ketika minyak bumi menggantikan batu bara pada tahun 1960, tambang batu bara ini mulai ditutup, tidak terkecuali di Gunkajima. Dan pada tahun 1974, Mitsubishi secara resmi mengumumkan penutupan tambang tersebut dan akhirnya mengosongkan pulau tersebut. Pada tahun 2003, pulau ini diambil sebagai setting film Battle Royale 2. Pulau ini juga dipakai sebagai latar tempat dalam permainan video Forbidden Siren 2 dengan perubahan nama dan desain tempat. Sejak tahun 1940 hingga 1945, sebanyak 600-800 orang buruh paksa bangsa Korea bekerja sebaya pekerja tambang di pulau Hashima. 122 orang diantaranya meninggal dunia akibat kehabisan nafas, penyakit, kelaparan, bunuh diri, dan lain-lain. Setelah penyerahan Jepang, orang-orang yang keluar dari pulau ini dimobilisasikan dalam proses pembersihan daerah radiasi nuklir di Nagasaki. Hingga zaman kini, pulau ini disebut sebagai pulau neraka oleh orang Korea. Seiring berjalannya waktu, lokasi ini mulai ditinggalkan oleh warga dan meninggalkan kesan angker. Sayangnya lagi, kisah angker ini meninggalkan sejarah pilu yang membayangi pulau Hashima yang gak bisa disebut sebagai pulau hantu. Pada Juli 2015, UNESCO memberi gelar pada pulau Hashima sebagai warisan sejarah dunia. Namun sayangnya, penghargaan tersebut menuai kontroversi sebab Korea Selatan menentang keputusan tersebut. Hal tersebut dikarenakan terkuatnya fakta sejarah bahwa selama Perang Dunia II, terdapat banyak kerja paksa yang merupakan tawanan perang asal Korea dan Cina. Jepang tidak mengelak atas tudingan adanya isu tentang kerja paksa tersebut. Bahkan, pemerintah Jepang juga berkomitmen untuk membuat semacam information center yang menjelaskan tentang para pekerja paksa tersebut untuk menghormati mereka. Diceritakan bahwa 4 dari 5 pekerja paksa tewas setiap bulannya di pulau tersebut akibat kecelakaan. Seorang mantan pekerja di Hashima mengemukakan hal ini saat wawancara tahun 1983. Tewasnya para pekerja menurutnya karena tidak ada prosedur keamanan yang baik. Sejak pulau tersebut ditinggalkan oleh penduduknya, memang semua bangunan dibiarkan begitu saja. Seiring berjalannya waktu, bangunan yang ada di sana pun mulai runtuh. Banyak pengunjung yang mengaku jika mereka mendengar suara-suara misterius yang sulit dijelaskan. Meski demikian, tidak pernah ada bukti fisik tentang beragam misteri pulau ini. Hal ini justru dianggap eksentrik dan menarik. Reruntuhan bangunan di lokasi menambah kesan menyeramkan. Kerap dianggap sebagai pulau angker. Nyatanya, pulau ini masih membuat banyak orang penasaran. Tempat ini masih kerap dikunjungi hingga saat ini. Namun, tak ada yang berniat menjadi penghuni tetap. Mereka datang untuk berwisata ekstrim. Banyaknya isu hantu yang menghuni pulau ini kerap menarik minat wisatawan untuk melakukan uji nyali. Terlebih, adanya cerita masa lalu yang kelam membuat pulau ini makin terkesan mistis. Meski memiliki sejarah pilu, setidaknya karena itu Hashima tidak terlupakan di zaman modern ini. Boleh jadi, pulau Hashima saat ini tidak lagi diminati untuk dihuni. Namun, pesona berbau mistis tersebut rupanya menarik wisatawan untuk datang dan merasakan sendiri sensasi horor dan ekstrim. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi pulau hantu di Jepang ini? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai ketemu di next story. Bye!